Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi bersama video saya di video kali ini saya berada di area stasiun Cibatu dan saya akan melihat progress perkembangan reaktifasi jalur kereta api Cibatu Garut dan ini saya baru lihat perkembangan pembangunan rumah sinis ya yang ini ini rumah sinis ini di tingkat ke atas tinggi ini dan saya ini berjalan ke arah eh PJL ya PJL 235 Cibatu dan di pinggir rel jalur kacibatu garut ini sudah terpasang kawat ya kawat untuk penarikan the vessel ya penarikan vessel atau penarikan sinyal kalau ada masuk keluarnya kereta api jadi ditarik vessel atau sinyal ya memindah-mindahkan ini di samping saya dan ini ke arah eh PJL 235 Cibatu ini nah ini yang tadi ke arah PJL ya 235 Cibatu dan di depan itu ada para pegawai ya yang sedang memperbaiki sinyal di depan nanti saya akan coba lihat kesana nah ini saya akan coba lihat kawat ya yang sudah terpasang nah ini di samping atau di pinggir jalur kacibatu garut ini sudah terpasang seperti ini nah ini nah ini kesana dan di sebelah sini jalur aktif Cibatu ya Cibatu arah tasik pengendaran galunggung sebelah sininya dan di depannya itu jalur kacibatu garut nah ini nih kawat yang sudah terpasang kawat ini berguna untuk penarikan sinyal atau vessel ya kayaknya ini penarikan vessel ya nah di depan itu sinyal yang sudah dipasang atasnya nah ini yang sudah dipasang atasnya ini saya dubbing ya tidak bicara langsung nah ini dua sinyal yang sudah terpasang dan ini di depan saya juga ada para pegawai yang sedang memperbaiki rel ya seperti di last tapi ini kayak di dempul gitu ini 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 oleh alat canggih ya ini pemerbaikan vessel atau rel di jalur kacibatu garut ini pegawai di depan saya nah Nah alat ini yang canggih ini Meratakan sambungan rel Jadi sambungan relnya Jadi rata Tidak ada Bekas alasan Jadi rata semua Nah ini Sinyal Dua yang sudah terpasang Atasnya itu Tapi itu ada Kayak tanda X Sinyalnya belum digunakan Jadi para Masinis Tahu sinyal ini Belum digunakan Karena ada tanda X Seperti itu Dan sebentar lagi Ini ada kereta api Melintasi Jalur Aktif Cibatu Sebentar lagi Melintas ini Nah ini di depan Yang tadi Pengalasan Rel yang tadi ini Dan ini ada Tembok Bata ini Nantinya buat apa Ini belum dipasang apa-apa Ini Tetapi sudah Di Tembok seperti ini Nah ini Satu ini di depannya juga Ada Saya lihat tadi Nah ini Namun sebelah sini Satu Di Depannya Satu Saya belum tahu Ini buat apa Nanti saya Nanti saya coba Lihat lagi Kesini Kalau sudah dipasang Ini saya akan Mempedeakan lagi Dan saya akan Menunggu Kereta yang Melintas Kayaknya ini Sebentar lagi Dari arah Barat Sambil hunting Melihat pekerjaan Reaktifasi Cibatu Garut Hunting kereta api Mantap Pekerjaan Reaktifasi Cibatu Garut Sudah Dibisa Bisa Dilintasi oleh Kereta api Waktu kemarin Nah ini Kereta yang Tadi Yang melintas Dari Arah Barat Menuju Arah Timur Kereta Di sore hari Ini Hunting Hunting Saya ini Sambil melihat Reaktifasi Jalur Cibatu Garut Nah di depan Itu banyak Anak-anak Yang melihat Kereta api Yang melintas Sangat Membahayakan Ya Buat Para anak-anak Yang melihat Kereta dari dekat Itu sangat Terbahaya Nah ini Wessel Yang sudah Terpasang Dan ini Ke arah Yang tadi Ke arah PJL 235 Cibatu Dan ini Di Zoom Saya ini Ini Wessel Yang sudah Terpasang Jadi Ada Dua jalur Kayaknya ini Buat Persilangan Yang satu Masuk ke Sebelah sini Dan Sebelah sana Kalau persilangan Ya Mantap Ini Pekerjaannya Sangat-sangat Cepat Nah ini Nah ini Saya nge-zoom Nah ini Di Di Wessel ini Sudah Dipasang Seperti Lingkaran Seperti itu Untuk Untuk pemindah Untuk pemindah-mindahkannya Nah ini Kawat Yang sudah Terpasang Seperti ini Nah ini Kawat ini Memanjang Ke arah PJL 235 Cibatu Dari Sinis Yang baru Ini Wessel ini Dari Sinis Yang baru Menuju Ke PJL 235 Cibatu Nyambungnya Ini Nah ini Ke arah Sinis Yang baru Ini Nyambungnya Ini Kawat Ini Nah ini Sudah Dipasang Nah ini Saya nge-zoom Dan Saya belum Update lagi Ke Jembatan 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 Dan juga Ke Stasiun Stasiun Ya Saya belum Update lagi Ke Jembatan Cikwang Ke Jembatan Sitaming Dan juga Stasiun Pasir Jengko Sama Warnaraja Nanti Saya akan Update lagi Ke sana Soalnya Bulan-bulan Ini Saya sibuk Ya Baru Meng-upload Lagi Nanti Saya akan Meng-upload Upload Lagi Tentang Reaktifasi Cibatu Garut Ya Oke Sekian Informasi Video Dari saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Terima kasih.